Dalam industri smartphone yang senantiasa berinovasi, Xiaomi salah satu raksasa teknologi asal Cina kembali membuat kejutan. Melalui peluncuran dua varian terbaru yakni Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Pro, perusahaan ini menandai sebuah evolusi besar dalam hal performa dan fotografi. Diteragai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yang dikenal kuat kedua ponsel ini juga memperkenalkan antarmuka HyperOS mencerminkan ambisi Xiaomi untuk terus memimpin di ranah teknologi. Namun apa yang paling mengejutkan dan menjadi daya tarik utama adalah kolaborasinya dengan Leica. Dimana untuk pertama kalinya lensa Leica Sumilax hadir menjanjikan peningkatan kualitas foto yang signifikan dari pendahulunya di Xiaomi 13. Xiaomi baru-baru ini mengenalkan sistem operasi terbarunya HyperOS sistem operasi berbasis Android ini dirancang. Untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih lancar dan intuitif bagi para pengguna perangkat mobile mereka. Namun tidak lama setelah peluncurannya banyak yang mengamati kemiripan antara tampilan HyperOS dan iOS milik Apple. Memang selama ini Xiaomi dikenal seringkali menampilkan elemen desain yang mirip dengan iPhone. Meski begitu banyak penggemar Xiaomi yang berharap bahwa dengan peluncuran HyperOS, Xiaomi akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Namun ekspektasi tersebut tampaknya belum sepenuhnya terpenuhi dengan banyaknya komentar yang menyoroti kemiripannya dengan OS milik perusahaan asal Amerika tersebut. Adalah fakta menarik bahwa HyperOS muncul setelah lebih dari satu dekade keberadaan MIUI sistem operasi sebelumnya dari Xiaomi. Dengan melangkah ke era baru perusahaan memutuskan untuk meninggalkan MIUI dan memulai babak baru dengan HyperOS. Yang akan menjadi sistem standar di perangkat Xiaomi mulai dari seri Xiaomi 14 dan seterusnya. Lei Jun pendiri Xiaomi mengumumkan rencana peluncuran Xiaomi 14 di pasar global dan dia berharap pasar Asia Tenggara akan termasuk dalam daftar perilisan. Kendala regulasi TKDN sebelumnya yang menghalangi kedatangan Xiaomi 13 ke Indonesia kini menjadi sorotan. Publik dan komunitas gadget Indonesia berharap bahwa dengan adanya revisi peraturan TKDN Xiaomi 14 dapat hadir di tanah air. Dengan catatan peluncuran Redmi Note 13 di Cina yang tidak lama kemudian mendapatkan sertifikasi TKDN Indonesia, banyak yang optimistis bahwa Xiaomi 14 juga akan segera melenggang di pasar Indonesia. Selanjutnya kita akan menyelami aspek terpenting dari Xiaomi 14 ponsel ini tampil dengan desain yang menawan. Menggabungkan elemen-elemen estetika seperti kamera dengan formasi kotak yang berisi 4 lensa dengan logo Leica yang ikonik di tengahnya. Adanya inovasi pada desain kameranya menandakan perbedaan dari seri sebelumnya. Dengan 3 lensa kamera belakang yang fungsional dan bukan sekadar untuk tampilan, sementara lensa keempat ditemani oleh LED Flash. Kesan premium semakin terasa dengan bodi belakang yang memiliki ketebalan hanya 8,20 mm dan bobot sekitar 193 gram untuk yang bahan kaca dan 188 gram untuk bahan kulit. Kesempurnaan desain ini ditutup dengan kombinasi bahan kaca serta untuk special edition pakai bahan kulit untuk bagian belakang dan frame samping berbahan titanium. Mari beralih ke aspek layar dari Xiaomi 14 meski berukuran kompak ponsel ini mengusung layar LTPO OLED dari TCL dengan ukuran 6,36 inci. Menampilkan resolusi 1,5 key layar ini menyuguhkan kejernihan visual yang memukau dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Yang patut ditekankan adalah kecerahan maksimal yang dapat dicapai oleh layar ini yakni mencapai 3000 nits sebuah tingkat kecerahan yang impresif. Tak hanya itu proteksi layar dengan Gorilla Glass, Victus menambah ketahanan sementara fitur HDR10 Plus dan Dolby Vision menjamin kualitas tampilan yang dinamis. Ditambah dengan bezel yang rapi dan ramping, Xiaomi 14 benar-benar memberikan pengalaman visual yang mempesona. Dengan kecerahan yang mencapai 3000 nits, ponsel ini bisa disejajarkan dengan iPhone 15 Pro yang merupakan salah satu raja di kelas flagship. Ditambah dengan bezel yang rapi dan simetris Xiaomi 14 dengan cepat menarik perhatian sebagai salah satu bintang di ranah smartphone premium. Selanjutnya kita akan menyoroti dapur pacu Xiaomi 14 yang baru saja meluncur. Ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 3 dengan fabrikasi 4nm dari TSMC chipset ini berada di kelas yang sama. Dengan iPhone 15 Pro Max yang dijalankan oleh Apple A17 Bionic. Menariknya meskipun skor standar Antutu dari chipset Snapdragon 8 Gen 3 di Xiaomi 14 berkisar 1,9 juta. Pengujian langsung menunjukkan bahwa ponsel ini mampu menyentuh angka menakjubkan 2 juta Antutu. Yang lebih mengejutkan dengan harga di bawah 10 juta, Xiaomi 14 sukses menggetarkan pasar. Dengan Snapdragon 8 Gen 3-nya dia berhasil menyalih performa chipset lain seperti Dimensity 9200 Plus yang ada di Xiaomi 13T Pro. Mengikuti tren ponsel Cina Premium, Xiaomi 14 menawarkan variasi RAM yang luas mulai dari 8GB 12GB hingga yang paling tinggi 16GB. Sementara untuk kapasitas penyimpanan internal tersedia mulai dari 256GB 512GB hingga yang paling besar 1TB. Dalam hal teknologi penyimpanan dan kecepatan Xiaomi 14 telah dilengkapi dengan RAM tipe LPDDR5X dan sistem penyimpanan UFS 4.0 terbaru. Xiaomi 14 menjalankan sistem operasi Android 14 diperkaya dengan antarmuka HyperOS terbaru dari Xiaomi yang menggantikan MIUI sebelumnya. Dengan desain yang lebih bersih dan minimalis HyperOS diarahkan untuk menyajikan pengalaman pengguna yang lebih intuitif melalui ikon-ikon yang didesain dengan simple. Meskipun masih dalam tahap awal pengembangan yang berarti ada keterbatasan dalam opsi personalisasi dan tema serta potensi adanya bug atau ketidaksempurnaan. Namun dari segi tampilan HyperOS sudah menampilkan kesan yang clean dengan tata letak antarmuka yang terorganisir dengan baik. Dari sisi dukungan Xiaomi menunjukkan komitmennya dengan menjanjikan pembaruan sistem operasi Android hingga 4 kali serta pembaruan patch keamanan hingga 5 kali. Dari segi kamera Xiaomi telah melengkapi perangkatnya dengan kamera utama beresolusi 50MP mengusung sensor Omnivision OV50H dilengkapi dengan OIS. Selain itu terdapat lensa ultrawide 50MP dengan sensor ISOCELL JN1 serta lensa telephoto 50MP yang mendukung 3,2 kali optical zoom. Juga dengan fitur OIS. Untuk kamera depan resolusinya tetap di angka 32MP dilengkapi Giro Ace, sayangnya kamera depan tidak dibekali dengan lensa Leica seperti pada kamera belakang. Ada pun fitur kamera belakang mencakup lensa Leica Optic New Sumilax stabilisasi gambar OIS dan Giro AIS. Kemampuan perekaman videonya mencapai 8K pada 60fps, sementara kamera depan mampu merekam hingga 4K pada 60fps. Tanpa berpanjang lebar, berikut adalah potret hasil dari kamera Xiaomi 14 dengan sensor Leica Sumilax. Memang kualitasnya luar biasa dan tak heran jika Leica memutuskan untuk memberi lisensi kepada Xiaomi. Bagaimana pendapat kalian tentang kualitas kamera pada Xiaomi 14? Apakah menurut kalian sudah memuaskan dengan harga di bawah 10 juta? Atau apakah warna yang dihasilkan tampak biasa saja? Silahkan bagikan pendapat kalian di bawah. Dalam hal konektivitas, sayangnya Xiaomi telah memutuskan untuk tidak menyertakan lubang kenikmatan jack audio 3,5mm dan slot untuk kartu memori. Ada pun fitur standar yang ada pada ponsel Xiaomi meliputi rating IP68 yang tahan terhadap air dan debu. Koneksi NFC koneksi IR blaster speaker stereo ganda dengan Dolby Atmos. Sensor sidik jari di dalam layar serta fitur vapor cooling chamber. Sayangnya Xiaomi memilih untuk menggunakan baterai berkapasitas 4490 mAh meski telah dilengkapi dengan fast charging 90 watt dan wireless charging 50 watt. Dengan harga sekitar 8 juta seharusnya Xiaomi memberikan kapasitas baterai yang lebih besar. Namun mungkin karena ukuran bodi ponsel yang kompak, Xiaomi memutuskan untuk memasang baterai berukuran lebih kecil pada smartphone ini. Setelah meninjau spesifikasi dan keunggulan dari ponsel ini, kami siap untuk mengungkapkan harga dari Xiaomi 14 versi Tiongkok yang baru saja diluncurkan. Dengan banderol harga sekitar 8 juta, ponsel ini tampak sangat menarik. Saya pun terkesan dan tertarik dengan ponsel ini. Jika kalian telah memiliki Xiaomi 13T dan berpikir untuk upgrade, hanya dengan menambah 2 juta kalian sudah dapat memiliki Xiaomi 14. Namun perlu diperhatikan bahwa saat ini ponsel ini hanya tersedia di pasar Tiongkok. Untuk peluncuran secara global direncanakan akan berlangsung pada awal tahun 2024 dan diharapkan pasar Indonesia akan termasuk dalam jadwal peluncuran tersebut. Xiaomi 14 tampaknya menjadi ponsel yang patut untuk diwaspadai dan dipertimbangkan untuk dimiliki. Jika ada informasi terkait TKDN saat masuk Indonesia, kami akan segera memberikan update. Namun intuisi saya mengatakan bahwa ponsel ini kemungkinan akan masuk ke Indonesia sesuai dengan aturan TKDN terbaru. Dengan harga sekitar 8 jutaan kalian akan mendapatkan ponsel dengan bodi yang ramping dan kompak. Dilengkapi dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Sensor kamera Leica Sumilax serta antar muka terbaru dari Xiaomi yaitu HyperOS. Ditambah lagi dengan kapasitas memori yang luas, menjadikan ponsel ini sangat menonjol di kelasnya. Meskipun memiliki beberapa kekurangan ponsel ini tampil sebagai salah satu flagship terbaik dengan harga yang sangat kompetitif di pasar global saat ini termasuk ketika diluncurkan di Indonesia. Apa pendapat kalian tentang ponsel ini? Apakah kalian tertarik untuk memilikinya?